Halo semuanya kembali lagi di channel chifraizu di video kali ini gua bakalan membahas TH10 ya nah jadi di TH10 gua bakal ngebahas ini guys ini dia magic mirror nah untuk magic mirrornya level 15 yang kita bakalan coba di tiga combo apakah bagus nggak ada yang tahu kita coba aja juga juga merupakan salah satu request-an dari kalian ya jadinya ya ya itulah nah untuk combo magic mirror menurut gua yang paling cocok itu ini re nah ini janeiro atau kalau kalian mau bisa pakai ini ya nah ini visibility file kalau untuk ini sih menurut gua kurang ya kurang aja sih ya bagus sih tapi gua lebih suka di TH10 makanya janeiro karena untuk project tile dimensinya itu lebih gede ya 1500 nah supaya enggak usah kelamaan kita langsung aja dari kumbo yang pertama-pertama gua bakalan menggunakan kumbo ini ya ini gua bakalan coba dulu misalnya kayak gini ting ya untuk pertama gua bakalan gunain Queen walk giant bowler ya tanpa mesin CC nya biasa aja bowler ya level 4 terus disini yang bawa poison nah untuk giri-giri raja ini tergantung kamu pengen main dia tuh kayak mana itu disini gua kayaknya ini ya cocoknya ini antara dua ini Bang kamu bisa pakai ini atau makanya ini terserah kamu tapi disini gua pengen makanya ini dan kalau buat kalian yang nggak punya bola berduri atau ini kamu bisa setting pengen aja kayak gini Rek kayak gini kayak gini atau kayak gini nah kayak gini juga bisa ya tapi kamu harus bisa manfaatin kembangannya sebaik mungkin nah karena disini gua menggunakan sarung tinju dan bola berduri ya udah pakai aja lah ya Oke langsung aja kita coba ya nih ini nggak usah betul-betul ya kita cuma ngeliat aja nih potensi dari magic mirror tuh sebagus apa ya Oke langsung Oke langsung aja kita tes ya jadi ini kita bakalan coba dulu menggunakan Queen walk giant bowler pertama gua bakalan motong bagian sini kemudian gua bakalan taruh ratunya disini aja kemudian ini ini kita nyantai dikit ya nyantai saya aja ngap ini dapat ini ya mortar Oke nice Nah kalau udah lu tinggal taruh aja raja disini jaya disini bowler disini dua ya wah ini rajanya kayaknya kesana ini tim oke nice oke masuknya dia ya Nah ini gua bakalan taruh jam spell kemudian gua kasih ini kemudian kesini wah ini ratunya nggak ngambil ini ya defense ya oke kita kasih ini ya kayak gini ting kemudian kasih ini guys lo tinggal kayak gini aja tinggut Nah kalau udah kayak gini kamu tinggal taruh di bagian sini rajanya ability nah bagian sini ya akan cocoknya nih kalau udah sampai sini kamu tinggal main aja nih namanya ability ratu nanti gua bakalan taruh aja banjir ting nah kayak gini nih sekarang kita lihat dari ratunya kita fokus ratunya tuh dia ngapain ratunya yang ori disini yang satunya keluar ini disini Oh gitu oke oke nah jadi gitu guys menurut kalian bagus enggak menurut gua sih oke ya oke aja sih tuh dia bisa ngedimage di bagian sana jadi ratunya tersebar ya ini hilirnya sayangnya mati ya Nah jadi gitu aja cuy dan menurut gua oke enggak ya oke sih ini bagus bagus-bagus aja ya kita tinggal masih ragi ping ini tinggal di taruh balon kemudian minion sayangnya untuk healernya habis ya tapi enggak papa ya penting untuk ballernya masih hidup ya masih ada cuy oke good Nah jadi gitu aja sih dan ini biasanya udah habis ya oke deh Oh iya karena ini best gua gua sendiri Coba gua cek Oh enggak ada ya kirain ada tesla di sini oke enggak ada Nah jadi gitu aja untuk ini penggunaan magic mirror menurut gua bagusnya di bagian tengah-tengah sini ya jadi nanti ratu kalian tuh bakalan nyebar ya tidak bakal nyebar kesana dan kesana itu bagusnya disitu jadi kalau dikombokan dengan giant bowler mode suhero atau Queen walk gua bakalan kasih ini nilai 8 per 10 gitu cuy Nah kemudian kalian ada yang bertanya bang kenapa enggak coba di farming Nah jadi gini leh ini tropinya seribu lule seribu itu enggak nyampe gol loh Nah kalau misalnya gua cari lawan kalian lihat aja lawannya kayak gimana tuh apaan bejir ini enggak ada yang bisa diserang tuh biasanya kayak gini emangnya kalau gua nutor kayak gini kalian senang gitu di CWL aja Bang Wah nggak bisa sih Bang kalau CWL kalian tahu sendiri lawannya dan itu juga oke-oke-an jadi ya mau gimana lagi gitu jadi intinya kalau kalian minta gua nyari di farming nggak bisa dilihat aja tuh biasanya kayak gitu oke kita lanjut ke serangan selanjutnya nah di serangan kali ini gua bakalan cara menggunakan Queen charge minor Hawk ya Nah untuk cc-nya sebenarnya kalian bisa pakai Hawk full ya paling bagus Hawk full tapi gua pengen coba pakai warden apresiasi intinya kayak gitu dan untuk ininya spell poison ya Nah untuk gearnya rajanya gua pakai kumis karena dia nanti bakalan tugasnya di luar ini paling cocok dan kalau misalnya nggak punya bola kalau bisa pakai aja apa ya gempa mungkin itu juga cocok atau terselah ya terserah kalian dan itu ratunya masih sama kayak tadi ya kita coba aja cuy oke oke langsung aja kita contohin ya cuy nah jadi langkah pertama yang gua lakukan adalah gini gambaran sikatnya gini ya gua pingin turun ratu di sini ya di bagian sini ratunya ke sini masuk ke base bagian sini nah kemudian nanti ratunya ke sini udah terus untuk rajanya tuh dari atas ya dari atasnya ke sini dan minor Hawk nya tinggal dari sini aja Bro jadi seperti itu nah tapi sebelumnya kita potong dulu ya bagian sini nah kayak gini terus terus apalagi ya mungkin ini nah gini yang kasih balon lah ya Nah ini banget ngekliknya di sini ting Oke Hai tua gabat mah ya berharap aja ratunya ke sebelah sini ya soalnya ini penting banget cuy Oke disana kita survive ya oke tinggal dikasih wb eh salah nggak pencet nah gini dum oke Oh dapet ya oke duh nice 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 good dan ini ganggu kayaknya potong aja please hancur dulu dong Oke ding good bagus-bagus nah ini tinggal lu taruh di bagian sini kemudian bagian sini kasih ragi tinggut nah di bagian sini lu tinggal aktifkan ability tapi nanti ya nanti guys gua pingin lihat dulu saat dari arahnya ratu ya Tantar sabar dari arahnya ratu ini ratunya kemana rek ratunya kesana ya oke dapetin ini dan ini kita sambil turunin ini ya hero raja kemudian gua turunin raki kemudian tim nah kayak gitu nah udah jadi dua tuh ratunya ya sekarang kamu tinggal bermain ini nah seperti ini kemudian Hawk Rider dan CC itu rajanya Hai harusnya deploy sini ya salah ya jangan di sini ya harusnya di sini tadi supaya rajanya kesana tapi ya oke lah oke lah ya nggak apa-apa lah dan tuh bagus ya ternyata ya di combo winchash manius juga ternyata dan untuk gearnya terserah kalian ya terserah sih mau pakai gear apa ya penting serangkan rata aja udah sirek nah ini tinggal ding 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 oke nice dan Yudah besnya rata jadi secara teori gitu jadi kamu kalau memakai gear ini cermin itu makanya pas di tengah-tengah ya atau pokoknya ratunya dalam ancaman aktifkin aja dan ya di sini kita nggak pakai sampelnya ya jadi tinggal buang aja ya udah gitu doang kesimpel itu cara menggunakan gear cermin ya kalau gear cermin kalian level 9 atau level di bawahnya gua rasa nggak apa-apa sih ya nggak apa-apa sama aja sih kayaknya tapi ya better atau lebih bagus tuh level 12 ya 9 tuh minimal 6 itu ya ya oke lah level 6 oke lah intinya ya gitu lah ya kalau untuk level gear ini bagusnya level 12 ya 15 itu Max nah ini udah Max cuy nah jadi ini adalah combo yang pertama ya oke oke kita lanjut ke serangan ketiga nah untuk di serangan ketiga ini gua bakalan coba di combo suihiro jadi untuk suihiro nya kayak gini di sini ada pasukan golem dan juga lalu dia jadi dua bakalan gabungin mereka berdua guys aja gini untuk golem ini nanti digabungin sama kedua hero kalian Nah untuk isi cc-nya di sini gua pakai dua healer ya Nah sebenarnya tuh cc terserah kalian sih kalau mau pakai bowler boleh memakai pk boleh pakai palkiri juga boleh intinya untuk si cc ini itu untuk mendukung sih pasukan suihiro kalian Oke gitu aja sih sebenarnya disini gua iseng pakai healer apakah war hit kita coba aja cuy nah jadi caranya gimana secara singkat sih gini ya nih gua langsung jelasin aja sambil attack dah Nah jadi intinya bagian sini gini gua tuh motong bagian sini ya kemudian motong bagian sini nih bagian sini terus nanti suihiro nya itu tinggal pokoknya gimana caranya masuk ke bagian sini nanti jam spellnya taruh disini raginya disini terus poisonnya di bagian sini intinya bagian sini tuh ancor ya nah bagian sini ancor habis itu lalu ini tinggal dari sini aja seret-seret Nah gitu aja sih ya kita coba ya jujur ini best susah sih sebenarnya untuk masukin heronya soalnya terlalu triki agak sulit lah nah disini karena ini bos gua ya gua apal banget jebakannya taruh sini Nah itu udah belum hitam taruh sini ini kayaknya ganggu yaitunya yang kita taruh aja deh lagi gitu kemudian lu taruh golem kemudian ratu itu rajanya disini semoga rajanya tuh nggak ngawur ya gua pingin rajanya masuk sini loh rek masuk ke nah di bagian sini tinggal dikasih skeleton spell untuk mancing Oh ya cc-nya jangan lupa kemudian lu taruh aja jam spell di sini ini nah disini lu tinggal diragi aja guys raget sing good nah di bagian sini ini lu bisa beli 3 kayak gini dan tuh pecah jadi dua kan si ratunya nah udah kayak gini yaudah ini kamu tinggal nyantai aja nih ratunya ada yang ngambil bagian sih Oh ini udah itu kamu lihat suhirunya berguna kan tuh jadi dia sarangannya nyebar ke atas ke bawah gitu ya Nah nah gitu guys udah tuh hancur ya biasanya tinggal ini berarti kamu tinggal bermain lalu naja cuy kayak gini contohnya dua 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 satu dua tiga empat kemudian kamu taruh disini eh enggak kepencet nah gini dua tuaga mau kasih ini ini kamu taruh disini taruh disini dan lu taruh aja minionnya disini ya nah eh ratunya disana biarin mati ya taruh disini taruh disini udah deh ratare gitu doang ya jadi secara kesimpulan ya gua bisa simpulkan cocok ya di segala medan cocok guys kamu mau pakai suhiru bisa pakai Queen walk bisa pakai Queen charge bisa tapi tipsnya itu tadi untuk si hero ratunya itu sebisa mungkin harus berada di bagian pusat jadi dia bisa ability dan mendapatkan value yang lumayan banyak nah jadi gitu ya ini tanpa mesin lungap tanpa mesin aja bisa rata apalagi pakai mesin ya jadi ini udah sudah menjawab pertanyaan kalian seputar apakah gear cermin to work it jawabannya sangat worth it kalau kalian pandai maininnya yang penting sih kuncinya tuh jangan sampai gear cerminnya tuh dipakai di luar ya di luar bus itu ya kau sendirilah bakalan jelek jadinya mungkin gini aja untuk video kali ini singkat aja semoga video ini bermanfaat kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya aja cuy ya aku bakalan jawab sebisanya Oke itu aja kita jumpa lagi di video selanjutnya